Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pecinta Anggrek Jumpa lagi di channel Taman Orcit Dalam kesempatan kali ini Saya ingin mengajak Anda Ke salah satu petani Anggrek Yang ada di Desa Junrejo tepatnya ya Yang ada di Kota Batu Beliau merupakan salah satu senior Dari beberapa petani yang ada Di Kota Batu dan Malang Langsung saja Karena beliau Mumpung ada waktunya Kita ajak untuk sharing dan berbagi Ilmu pengalaman beliau kepada kita Semua agar teman-teman bisa Mengambil beberapa Ilmu yang akan disampaikan Oleh beliau ya Oke langsung saja tonton sampai Usai videonya let's go Oke kawan di depan kita ini sudah Sudah ada salah satu petani Anggrek Yang ada di Kota Batu dan Malang Beliau merupakan Perintis awal bisa dikatakan seperti itu Karena beberapa petani yang ada di Batu dan di Malang Dan kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua Ingin menggali lebih dalam dan lebih paham lagi Mengenai dunia peranggrekkan Karena beliau ini sudah memiliki beberapa plasma yang ada di Di desa atau di desa sini ya Tepatnya di mana Pak? Desa Jumrejo, Kota Jumrejo, Kota Wisata Batu Ya di desa Jumrejo, Kota Batu Namun pada saat Pada sekarang ini Kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda Untuk berbagi dari Apa yang akan Pak Mas Dur tepatnya ini akan disampaikan Oke langsung saja Bisa disampaikan oleh beliau Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa dengan saya Mas Dur, owner Hasanuddin Orsid Kita berdiri sejak tahun 2010 Awal usaha ini sebelum saya merintis Saya ikut suatu kerja di suatu lembaga studi Yang banyak melakukan riset Di bidang penelitian Terutama kultur jaringan Dan produknya Tidak hanya anggrek saja Dan tanaman-tanaman lain Untuk khususnya tanaman hias Dan tanaman babuan Itu sepintas dari saya dulu Oh berarti sebelum anggrek Pernah berkecipung di babuan juga berarti ya? Iya Tapi untuk bibit kultur jaringan Oh kultur jaringan Tapi fokusnya banyak kan tanaman-tanaman Tanaman Apa namanya Daun-daunan Seperti Akronema Andorium Promilia Oh kayak gitu Kalau boleh tahu Perkembangan anggrek itu Mulai muncul dan booming itu Pak Entah itu anggrek melintir Bulat dan lain sebagainya Khususnya wilayah Batu Malang itu Sejak tahun berapa Pak? Untuk anggrek yang griting-griting itu Kemungkinan awal Awal 2008 Itu udah mulai banyak Setelah antorium gak kurang Anggrek mulai naik lagi Sampai masa pandemik ini Oh kayak gitu Berarti sebelum-sebelumnya Berkembangnya tanaman hias Anggrek juga menyusul aslinya ya Sebenarnya tahun-tahun sebelum Sekitar Saya kenal anggrek itu Tahun 2002 Sekarang lebih tahun 2002 itu Anggrek udah mulai banyak Banyak Peminatnya juga Tapi Karena ketutup Antorium yang hanya sesaat sampai 2008 Terus anggrek naik lagi sampai sekarang Oh kayak gitu ya Kalau boleh tahu Pak ya Sejauh Sejauh Anda berkecimpung di dunia anggrek itu ya Keluh kesah Mulai dari awal sampai sekarang Punya lab dan beberapa plasma di kota batu ini Tepatnya di Jumrejo Itu Apa Pak kira-kira Pak Awal-awal kalau usaha anggrek itu Yang paling Paling stepnya yang paling bagus Yaitu jangan main langsung ke botolan Kita Mungkin harus beli botolan dulu Untuk di akrim Terus tahu cara akrimnya yang benar Terus budidayanya yang benar Baru lari ke botolan Kalau kita langsung ke botolan Masa produksi botolan itu sangat lama Kurang lebih 2 tahun Baru kita bisa menikmati hasil investasi kita Tapi Kalau orang mau maju Kunci utamanya harus tetap produksi di botolan Oh kayak gitu Dengan kata lain Kalau punya botolan berarti harus punya tempatnya Atau greenhouse-nya lah minimal kayak gitu ya Tapi yang terpenting ilmunya dulu Pak ya Iya Apalagi Ilmunya untuk budidaya botolan itu Itu sendiri ada beberapa macam yang harus kita persiapkan Yaitu NK sama otoclub Itu senjata utama di bikin botolan Sama satu lagi indukan Indukan kita harus pakai indukan yang benar-benar Teregistasi dengan baik Jangan menggunakan misalkan dua nama silangan yang belum diregistrasi Kalau Pak Mas terus sendiri lebih condong ataupun lebih ke fokus Anggrik apa Pak? Untuk sekarang saya fokus ke palenopsis sama dendrobium Tipe bunga bulat dan kupu-kupu Itu yang saya rasakan Walaupun nilai ekonomisnya enggak begitu besar Seperti anggrik kripting Cuma volume penjualan yang banyak dikutukan di pasaran Kalau untuk anggrik kripting ya udah banyak petani-petani besar di kota Malang Raya Itu udah cukup lah Saya enggak akan ikut-ikutan ke dendrobium kripting Tapi meskipun Bapak ini tidak fokus ke anggrik kripting Apakah pernah masuk dalam kepengurusan pencinta anggrik Malang? Untuk organisasi dulu saya pernah ikut di PAI Malang Itu sekitar tahun awal-awal saya kenal anggrik Mulai tahun 2005 sampai tahun 2020 saya terakhir Eh 2021 pengurutan musuh Berarti kemarin 2021 ini kan terakhir Terakhir Sudah tahun 2010 pengurus Susunan pengurus baru saya sudah minta izin untuk keluar Dan fokus untuk melakukan pelatihan yang saya usahakan Oh berarti disini dengan membuka pelatihan juga? Ya khususnya pelatihan-pelatihan untuk bidang budidaya botolan Untuk budidaya botolan ini saya buka dengan fasilitas lab semua bahan praktek dari kita Itu free Tidak saya tidak membut biaya sama sekali Nah ini yang menarik Saratnya cuma satu saja Itu apa namanya orang yang mau belajar disini harus memiliki indukan dan menghasilkan buah yang berkualitas untuk dia praktek Untuk bahan praktek dia sendiri Oh berarti kalau ada orang yang ingin ikut pelatihan membuat botolan Orangnya itu membawa bibit sendiri apa bibitnya dari sini pak? Untuk buahnya dia harus membawa sendiri tapi untuk nanti yang di sub kita kita fasilitasi semua media alat-alat untuk semuanya kita fasilitasi tapi penginapan sorry akomodasi harus diusahakan sendiri kita nggak menyediakan akomodasi Kalau untuk akomodasi yang kita sediakan khusus untuk mahasiswa yang PKL sama anak-anak SMK yang PKL itu full 100% gratis ya full 100% gratis kita nggak membut biaya walaupun kita menyediakan alat-alat led seperti NK Soto Club Bandimia kita menyediakan Tapi nggak harus beli dari sini baru boleh kita ajarin nggak bebas semuanya kalau pengen bikin NK sendiri beli otopap di luar ataupun bandinya juga harus silahkan Yang penting taratnya punya buah anggrek Wah menarik sekali yang jelas ini pelatihan yang ini untuk seluruh Indonesia pak ya? Iya untuk seluruh Indonesia kita nggak menutup kemungkinan dari manapun baik dari kalangan mahasiswa SMK walaupun umum atau orang-orang yang pengen usaha di bidang anggrek terutama di kultur biji untuk sementara ini kultur biji dulu nanti ke depan kalau labnya kultur jaringan udah selesai kita akan beralih ke kultur jaringan doakan minta doanya biar lab untuk kultur jaringan biar cepat selesai dan terealisasi ya amin ini semoga ini menjadi motivasi bagi teman-teman pecinta anggrek khususnya ya yang ingin belajar yang ingin memproduksi sendiri entah itu anggrek koleksian dari manapun indukan yang kita yang kita miliki bisa belajar ke Pak Mas Dur yang ada di Jun Rejo ini terus kalau sekarang kan fokusnya masih bibit ya pembibitan ya Pak? pembibitan kalau dari segi produk dalam satu bulan Pak Mas Dur sendiri menghasilkan berapa botolan? untuk saat ini untuk botolan anggrek kurang lebih 2000 per bulan nanti kalau granos dan raannya udah selesai kita kan lagi bikin granos kurang lebih 200 meter untuk full tempatnya botolan nanti kita naikkan menjadi 4000 botol per bulan itu khusus untuk anggrek dendropulat sama palenopsis tapi yang jelas dari indukan-indukan yang sudah masuk seleksi jenengan Pak ya? iya kalau indukan-indukan terutama kalau palenopsis ya indukannya memang agak susah kalau kita pakai grade-nya suatu perusahaan yang ada di Indonesia dan itu pengalaman saya mencari indukan yang khusus palenopsis itu dulu saya tahun 2015 sampai 2018 untuk bekerja di suatu perusahaan yang khusus untuk anggrek palenopsis saya saya berkecimpung di dunia bikin aja bagian penyilangan nyari indukan yang bagus untuk disilangkan oh kayak gitu termasuk yang di bawah itu sedang dibuat untuk botolan juga tempat botolan oke 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 menarik sekali untuk disimak kalau misalkan anak ini saya pengen tanya ini misalkan ya dari beberapa tahap pertama kan tebar benih kemudian mengalami beberapa sup tolong bisa dijelaskan Pak itu dari misalkan dari tebar benih awal-awal dari awal kita menyilang ke layak untuk dipanen itu berapa bulan dan kemudian masuk lab tingkatannya untuk dipindah ke pot saddling itu berapa lama Pak? ya untuk proses pembuatan bibit dari botolan awalnya kalau kita pakai kultur biji ya kultur biji itu kita bikin biji dulu kalau untuk dendrobium dan palenopsis kebetulan mdpl di daerah sini 700-800 mdpl itu membutuhkan raku dari awal kita nyilang sampai dia siap dipanen itu 5-6 bulan untuk palenopsis dan dendrobium bunga bulat dan kupu-kupu terus habis itu setelah kita rasakan buahnya masak kita tebar kita tebar di media namanya media PDA potato deksu agar yang sudah saya modifikasi sendiri itu kurang lebih dia kalau pertumbuhannya bagus 1-2 minggu sudah kelihatan hijau rata nanti setelah 2 bulan kita tebar lagi ke media yang kita siapkan kalau kita punya anggrek yang kebetulan saya kan anggrek palenopsis dan dendrobium bunga bulat itu membutuhkan jumlah banyak jadi dari tahap media tebar kita masukkan lagi ke media tebar kurang lebih 3 bulan untuk memperoleh PLB yang lebih banyak lagi jadi istilahnya namanya proses proliferasi PLB perbanyakan PLB dari siang sedikit kita menjadi banyak dengan media tetap pakai media PDA yang dimodifikasi habis itu kita masukkan media yang ketiga media sekultur kita memakai komposisi VB modifikasi VB modifikasi itu untuk tebar sub pertama kita cuma di seperti kita nebar saja tanpa di kata itu setelah dirasa kurang lebih 2-3 bulan PLB sudah keluar daun-daun barunya tanpa keluar akarnya dulu baru kita sub kita terakhir yang kita tata satu botol isi 30 itu yang 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 diproses disini kurang lebih makan waktu kurang lebih 12 bulan sampai 18 bulan proses pembuatan bibit botolan tadi kalau disini yang paling saya tekankan untuk pelatihan yaitu proses proses tran akhir yang ditata 30 tran akhir itu sebelum dikeluarkan menjadi di pot saddling itu Pak? sebelum dikeluarkan kalau disini nanti bisa pakai tray aklim atau langsung di pot saddling cuma yang kalau disini yang saya tekankan orang-orang belajar itu subkultur akhir itu yang paling saya tekankan itu kebetulan kemarin kita nyoba ke ada orang pelatihan dari beberapa tempat yaitu dari Kulonprogo Yogyakarta dari Lamongan dan dari Bitar itu cuma bertahan sehari habis itu dia nggak kesini lagi karena dia mungkin nggak nggak telaten kalau untuk tran akhir kalau udah nggak telaten saya rasa kalau untuk dilanjutkan untuk pelatihan dia susah oh gitu ya ya emang kalau kita belajar mulai nyilang kemudian layak untuk dipanen mulai masuk lab itu sudah apa namanya ya harus-harus butuh kesabaran yang ekstra Pak ya tapi selama ini Pak Mas Nur melatih beberapa kawan-kawan yang berlatih disini apa ada yang sukses Pak dari beberapa kota yang pernah kesini Pak? untuk yang udah sukses yaitu ada temen yang di Tulung Agung, Tulung Agung ada, terus di Malang Raya banyak sekali banyak teman-teman yang belajar disini terus yang terakhir ini untuk bulan depan ini ada seorang dosen dari Universitas Pekanbaru di Riau, Sumatera jauh sekali mau berlatih kesini, luar biasa ya terus sampai detik ini itu sudah berapa kali indukan yang sudah pernah disilang oleh pemaster sendiri sampai hari ini kalau untuk silangan palenopsis dan dendro itu udah banyak kisaran antara ratusan sampai seribuan kalau digabung palenopsis sama dendrobium tapi untuk dendrobium saya memang fokus ke dendrobium bulat atau pupu-pupu yang sering saya daftarkan, saya registrasikan di RHS kebetulan ada beberapa macam dendrobium yang sudah saya daftarkan yaitu jendrobium di, jendrobium banis, batu bersinar, indonesia bisa, dan cabung batu kalau untuk melintirnya kalau untuk melintir saya saya silankan saja tapi saya tidak perlu mendapatkan soalnya saya ingin mengangkat yang bendrogium bunga bulat terutama yang silakan-silakan lokal yang ke depan insya Allah kalau memang hasilnya memuaskan bisa kita produk masal dengan teknik kultur jaringan kami doakan bersama-sama semoga produknya Pak Master yang disini sangat bermanfaat sekali sehingga bisa memberikan ilmu yang banyak terutama bagi teman-teman pencinta anggrek jangan khawatir karena prospek untuk tanaman hias terutama anggrek itu stabil sekali entah itu dari segi apapun yang kita miliki yang jelas anggrek sangat istimewa sekali dan bunganya bisa kita nikmati terus sampai detik ini mungkin ini pertanyaan terakhir Pak yang dijual belikan kebanyakan untuk dari pemastur ini produknya pemastur ini yang settling saja remaja apa yang remaja ataupun dewasa dari produknya sendiri untuk sekarang saya fokusnya ke settling saja dulu dan insya Allah kalau granosnya sudah selesai ini sudah mulai saya jual botolan terutama botolan dendro-dendro bulat dan kopu-kopu tapi tidak begitu banyak satu bulan masih saya jual kisaran antara 200 sampai 300 botol per bulan dan sisanya itu dikeluarkan sendiri untuk petani-petani mitra disini oh gitu ya sangat menarik sekali oke cukup seperti itu saja ya teman-teman mudah-mudahan kesempatan kita yang diberikan waktu kepada kita dari pemastur bisa memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita pencinta anggrek dan juga bagi teman-teman yang ingin membuka kawasan terhadap pelatihan ataupun ingin membuka granos nantinya suatu saat dengan produk sendiri kita persilakan dan Pak Masro sendiri juga sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk secara free jadi bibitnya kita bawa ke sini kemudian kita mendapatkan pelatihan dari beliau sampai sukses dan kita benar-benar paham oke seperti itu saja kawan tapi ngomong-ngomong Pak Masro punya Youtube apa namanya Pak? kalau untuk Youtube kita pakai Utami Orsid Utami Orsid ya untuk Utami Orsid ada beberapa video yang bisa ditonton terutama berkaitan dengan bibit botolan nah itu dia kawan-kawan Utami Orsid silahkan di cek di Youtube ya bisa di subscribe dan ikuti yang jelas disitu ada perkembangan mengenai produk-produk yang berkaitan tentang pelatihan yang ada di greenhouse-nya Pak Masro sendiri oke jangan lupa like, komen, share dan subscribe biar Anda semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia andrek sekian dulu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak namah-sama